Kali ini saya akan QnA, biar gak ditagi terus. Jadi ini aku nak bayar hutang. Jadi pertanyaan pertama, dojin favorit. Nagis bisa salto gak bang? Enggak. Boleh gak CS gak bang? Boleh. Tapi siapkan mental saja dikatain penyepong moral army. Mau bahas seputar Enfield gak bang? Tergantung. Kalau HP ku kuat men, arnek Enfield. Bolehkah aku menjadi rivalmu di Relive? Boleh. Tapi kalau kita satu pulau, kita kan beda pulau ini. Tangkapan soal projek KF yang batal. Mampus siapa suruh ATP? Langsung ketar-ketir ketika adminnya datang. Kapan review kampus? Masalahnya kampus ku itu ada tiga masalahnya bangunannya. Satunya di jalan pendidikan, satunya di jalan langkok, satunya lagi. Gua lupa di KLU atau di Lombok Tengah gitu. Setelah jadi sensei, masih nge-youtube gak? Dan suruh murid-muridnya subscribe? Enggak. Tapi jika aku sudah menjadi sensei yang dibayar oleh negara. Waifu favorit dari Sibiru? Gak ada. Karena mereka itu murid-muridku. Ya kali ku jadikan istri. Ada rencana lanjut konten arnek atau berhenti? Ya sebenarnya yang ku berhenti itu konten guidnya, bukan konten arneknya. Kalau aku berhenti konten arnek, nanti aku tidak digaji gitu. Tidak dapat 100 PO. Sekarang konten arnekku itu lebih ke ceritanya ketimbang guidnya gitu. Ada niat cari editor? Enggak. Karena entah kenapa kalau videoku itu dieditin sama orang lain itu, entah kenapa aku kurang puas gitu rasanya. Tidak ada kepuasan batin. Sedangkan kalau aku sendiri yang edit itu, entah kenapa lebih puas aku itu rasanya kalau aku edit sendiri. Ceritakan kenapa bisa cerai dengan kontabile. Karena kalah taruhan. Kapan nikah atau pacaran? Nikahnya nanti saja karena saya belum siap pacarannya. Enggak dulu karena saya tidak mau mendekati zina. Ya itu jawaban benernya. Kalau jawaban asli ku, ya karena aku malah saja si pacaran atau nikahnya kecepatan. Nanti malah broken home pula nanti anakku. Dasigma belum? Belum. Karena sekarang aku udah jarang bimbingnya. Jadinya kagak kebentuk ini rahang. Hobi kamu apa? Meratapi nasib. Udah cek kodenem cedar belum? Cedar? Keju maksudmu. Apa yang membuat Santala waifuable? Kalau aku kasih tau nanti kalian klaim pula nanti. Enggak maulah aku kasih tau. Dan alasan aku mau klaim Santala, ya karena aku suka kok. Apakah ada niatan bikin konten selain RC biru dan arnek? Ya sebenarnya ada, yaitu projek KF. Tapi enggak bisa karena ada kena boykot admin. Fakta seputar dirimu sendiri. Aku ganteng. Aku sigma. Aku skibidi. Rias. Giat. Aurap. Intinya aku cuma pintar bersosialisasi saja. Udah itu doang. Bisa jadi dokter enggak ke depannya? Enggak. Karena aku ambilnya fakultas pendidikan, bukan farmasi. UKT farmasi mahal cuy. Walaupun kuliahnya ya singkat aja cuma 3 tahun. Kapan meet and greet? Sini bayarin dulu ini tiketnya ke Jawa. Baru aku nak meet and greet. Main and fail enggak nanti? Nanti kalau HP ku kuat, ya tak mainin gitu. Kalau enggak kuat, ya sudah. Saya meratapi nasib saja. Ada rencana lab dino ajur enggak? Enggak. Karena nanti kena strike pula ini nanti channel. Kenapa? Ya. Kenapa aku membuat Q&A? Karena aku nak bayar utang. Udah itu doang. Game yang dimainkan di luar konten. Death Stranding. Ya, aku sedang cosplay jadi kurir profesional. Sudah menjadi sensei yang baik atau belum? Sudah. Karena aku tidak pernah meng-ghosting saat muridku membutuhkan bantuanku. Bang, kamu birahi enggak sama karakter pendek kayak Kokona dan Ibuki? Anak kecil saja tidak bisa membuatku birahi, apalagi orang pendek. Pas punya PC atau laptop, apakah akan bahas game Steam? Enggak. Karena bukan pasarnya di sini. Lebih banyaknya pada main game mobile. Apa spek PC-nya? Anonim. Cita-citamu setelah dicipok realita? Hmm. Menjadi guru teladan. Seperti Mas Taufik. Ya, karena sebenarnya saat SD itu aku cuma ikut-ikutan doang. Katakan temanku gitu. Temanku mau jadi ini, ya gue ikutin doang. Tapi setelah SMP itu, aku meratapi nasib. Aku tidak tahu harus menjadi apa nanti. Nah, pas SMA, sama juga meratapi nasib. Ini setelah lulus, gue harus ngapain gitu di pikiranku gitu. Tapi nah, untunglah aku punya kesempatan buat kuliah. Hooray! Jadinya sekarang tujuanku udah jelas lah. Gue harus jadi apa nanti. Suka sama karya penyepong XU nggak? Nggak. Jijik gue yang ada cok banyak lendirnya. Kapan terakhir kali senang? Senang kayak mana dulu nih? Kalau senang fake, ya tiap hari. Tapi kalau senang yang benar-benar senang di dalam hatiku itu, kalau nggak salah kapan ya? Pas masih SD mungkin? Masa saat kita itu cuma mau main aja terus sampai tidak ingat waktu. Ya itulah. Terakhir kali aku merasakan kesenangan di dalam hatiku. Karena setelah SMP dan seterusnya itu, yang kulakukan hanyalah memikirkan nasib terus. Kenal RC biru dari mana? Dari Playstore. Dari awal rilis. Cuma ya karena awal-awal aku tidak tertarik, jadinya aku uninstall. Dan 2 tahun kemudian, ternyata aku kembali lagi ke game ini. Main game apa selain gacha? Death Stranding? Death Cell? Kayaknya cuma itu dah. Sudah bersyukur hari ini? Alhamdulillah, sudah. Sebagai sepuh Arknack yang pernah mencoba PTN, bagusan mana? Arknack. Karena apa? Ya, karena PTN itu healernya mana anjeng? Healernya dikit banget loh. Terima kasih telah menonton.